Kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Mari jemaat, persiapkanlah firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Sesuai dengan sabda bina umat untuk tanggal 15 Mei 2020 renungan malam terambil dari Yakubus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 25. Sekali lagi Yakubus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 25. Jika Alkitabnya sudah disiapkan mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Engkau memimpin kami, engkau menuntun kami lewat firmanmu. Karena firman pada sore hari ini berbicara dan menuntut kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kami percaya bahwa jika kami menempatkan firman sebagai kekuatan dalam perjalanan hidup, sebagai sarana di mana Tuhan sedang menyapa kami, memberkati, memperbaiki kami. Maka kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga mau menjadi pelaku. Karena pada akhirnya dengan firman inilah membawa kami pada persekutuan yang kekal bersama dengan Tuhan. Berbicara lah kepada kami, sebab kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengamali renungan pada sore hari ini, pertanyaan yang sangat sederhana, yang ditujukan untuk kita semua. Demikian pertanyaannya. Berapa banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan yang kita ingat. Dan, berapa banyak ayat-ayat dari firman Tuhan tersebut yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Semuanya kah? Sebagian besar? Sebagian kecil? Atau yang paling tragis, tidak pernah sama sekali. Kalau kita mengerti dan memahami bahwa firman Tuhan punya kekuatan yang mengatur, yang membimbing dan memperbaiki kita, maka kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Diibaratkan seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu di rumah punya cermin bukan? Hukumnya wajib tuh. Cermin harus ada di rumah kita. Mau ukurannya kecil, mau ukurannya besar, yang penting harus ada. Apa manfaat cermin? Ya, dia selalu memberitahukan yang sebenarnya. Dia selalu menyampaikan bahwa apa yang kita tampilkan itu sempurna. Tapi, dia juga memberitahukan bahwa penampilan kita belum sempurna. Kalau dia memberitahukan bahwa penampilan kita belum sempurna, maka tugas selanjutnya adalah, ya kita harus perbaiki dong. Biasa Ibu-Ibu, kalau mau pergi, kita akan duduk lama bukan di depan cermin. Dan cermin pasti memberitahukan, kalau bedak kita ketebakan atau terlalu putih, ya kita harus memperbaiki. Dengan natural, itu mungkin lebih baik atau dibikin sebaik mungkin. Bagi Bapak-Bapak, kalau ada kemejanya yang belum semuanya dimasukkan, masih ada sisi yang keluar, maka harus diperbaiki. Supaya penampilan kita dari yang belum sempurna, menjadi sempurna. Itulah manfaat dan itulah kegunaan dari cermin. Dia tidak pernah berbohong. Kekuatan dari cermin, dia tidak pernah berbohong. Dia menampilkan apa adanya. Baik, dia sampilkan baik. Tetapi kalau belum baik, ditampilkan juga belum baik. Dengan catatan yang diharapkan adalah kita memperbaikinya. Itulah yang digambarkan di dalam Yaakobus pasal 1, ayat 22 sampai ayat 25. Ayat 22 yang menjadi catatannya adalah dituntut bahwa setiap kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Mengapa demikian? Kalau hanya menjadi pendengar, diibaratkan seperti pada ayat 23 dan ayat 24. Di situ dikatakan, sama seperti seseorang yang berada di depan cermin, kemudian dia mengamat-amati wajahnya, ya, lihat tuh bagaimana wajahnya, matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, atau seluruh anggota tubuhnya. Dia lihat, oh begini bentuknya. Tapi setelah itu, dia pergi dan dia lupa bagaimana wajah. Sebenarnya, kalau kita hanya menempatkan firman sebagai pendengar, kita tidak menempatkan firman sebagai pelaku, kita sebagai pelaku daripada firman itu, sama saja diibaratkan bahwa kita tidak pernah mempercayai kekuatan dari firman itu sendiri. Yang terjadi adalah, kita hanya mendengarkan firman, kemudian kita hanya ingat sebagian. Makanya sering kali terjadi, iya ya, seperti kata firman, di mana itu? Ya, tiba-tiba baru ingat, iya ya, seperti kata firman, saya lupa tuh di mana, tapi ada bunyinya demikian. Sukur masih ingat sebagian. Kalau lebih daripada itu, yang lebih tragis adalah, melupakan sama sekali. Ingat tadi yang saya katakan di awal, bahwa cermin dia punya kekuatan. Kekuatannya adalah, apa adanya? Kalau baik, dia tampilkan baik. Tapi kalau belum baik, dia tampilkan juga itu belum baik. Dan tugas kita selanjutnya adalah, memperbaiki. Begitulah dengan firman Tuhan. Kalau hanya menjadi pendengar, maka sama saja, diibaratkan, kita tidak percaya kepada kekuatan firman. Padahal firman itu, kekuatannya, manfaatnya adalah, dia punya kuasa, untuk mengajar, untuk mengatur, dan untuk memperbaiki kehidupan orang percaya. Kalau kita hanya menjadi pendengar, berarti kita tidak percaya pada manfaat, dari firman itu. Kalau kita hanya menjadi pendengar, berarti kita tidak percaya, bahwa firman itu, sebenarnya, membimbing, mengarahkan, mengatur, dan memperbaiki kehidupan, setiap firman percaya. Cerita singkat, cerita lucu, seperti begini. Ada bapak-bapak, jualan obat subur, untuk penumpuh rambut, biasa untuk bapak-bapak, yang usia sudah mulai lanjut, yang paling sering digumuli, itu daerah kepala. Karena, sering terjadi kebotakan. Lalu penjualan obat rambut, ini obat subur rambut, wah, promosinya hebat, sangat hebat. Membuat orang berbondong-bondong, untuk mendengarkan. Dengan meyakinkan, dia mengatakan bahwa, obat itu dia pakai, sehingga rambutnya subur, dari botak, tumbuh kembali, semuanya tertutup dengan rambut. Silahkan beli. Tapi kemudian, seketika datang angin bertiup, apa yang terjadi? Jemaat Tuhan. Angin bertiup, dan meniup, rambut di kepalanya. Seketika itu juga, terjadilah yang, sangat memalukan. Rupanya, rambut yang di kepala, penjual obat tersebut, adalah rambut palsu. Kepalanya, tetap botak. Dia, kembali pada firman Tuhan. Sepuluh. Jika kita hanya menjadi pendengar, sama seperti penjual obat tadi, dia tidak percaya pada manfaat, pada kekuatan dari obat tersebut. Bahwa obat tersebut, dapat menyiburkan rambut. Bahwa firman Tuhan, dapat menguatkan, dapat mengatur, dapat mengarahkan, dapat memperbaiki kehidupan manusia. Contoh aja, sekarang ini, kita masih sedang dalam bergumul. pandemi COVID-19. Tapi firman Tuhan mengatakan, tidak usah khawatir, tidak usah takut, lihat burung-burung di udara saja, yang tidak melakukan apa-apa, Tuhan pelihara. Apalagi, kehidupan orang percaya. Di tengah-tengah pergumulan seperti ini, firman Tuhan, kekuatan firman Tuhan adalah, menguatkan kita, menghibur, mengajar kita, bahwa, Tuhan, memperhatikan, pergumulan kehidupan umatnya. Dia mengerti, bahwa setiap hari kita membutuhkan makanan, ada banyak hal yang kita butuhkan, dalam perjalanan hidup kita. Bahkan, ketika kita melakukan kesalahan, kesalahan firman itu juga, hadir untuk mengoreksi, memperbaiki, supaya kita jangan tinggal di dalam kesalahan kita. Itulah manfaat dan kegunaan, daripada firman tersebut. Jadi makanya kita jadi mengerti dan memahami, apa yang dikatakan pada ayat 22, kalau hanya menjadi pendengar saja, yang terjadi adalah kesiasiaan. Kita tidak pernah menikmati dan membuktikan, bahwa firman itu punya manfaat, yang mengatur, yang membimbing, yang mengajar, dan memperbaiki kehidupan umatnya. Lalu, saya juga jadi teringat, dengan cerita yang dikatakan, yang diceritakan dalam Sabda Bina Umat, pada sore ini, di situ diceritakan Bapak Ibu, bahwa, jemaat Tuhan, bahwa, ada kakak beradik, ya, kakak beradik, rajin, beribadah, setiap kali ibadah, mereka selalu mengambil bagian di dalamnya. Tetapi ternyata, hubungan mereka tidak baik. Dalam pertengkaran itu, kemudian, akhirnya membuat hubungan mereka menjadi renggang. Kualitas hidup orang percaya, bukan hanya ditentukan, dari berapa banyak, menghadiri ibadah-ibadah yang ada, atau, berapa banyak, mengambil bagian dalam pendalaman-pendalaman Alkitab. Monggo, silahkan kupas tuntas firman Tuhan. Monggo, silahkan mendengarkan firman Tuhan, sebanyak-banyaknya. Tetapi, kualitas hidup orang percaya, bukan hanya ditentukan, seberapa banyak kita mendengar, dan seberapa banyak kita mengambil bagian di dalam pendalaman-pendalaman, kupas tuntas Alkitab. Tapi, kualitas hidup orang percaya, ditentukan, seberapa banyak kita percaya pada kekuatan dari firman Tuhan tersebut. Kedewasaan iman, kualitas rohani, kehidupan rohani kita, menurut Jakobus, bukan hanya ditentukan, seberapa banyak kita mendengar. Tetapi, ketika kita mau membuktikannya, percaya terhadap kekuatannya, yang mengajarkan kita, yang menuntun kita, yang menguatkan kita, bahkan memperbaiki kita, disitulah kualitas itu semakin ditegurkan. Saya berharap, firman Tuhan pada sore ini, menjadi berkat buat kita. Berapa banyak firman Tuhan yang kita ingat? Dan segitu juga lah, yang harus kita lakukan. Artinya, kita dituntut untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Melalui renungan yang disampaikan pagi dan malam, begitu juga yang diselenggarakan oleh gereja, kita diajarkan, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Percayalah, bahwa firman itu adalah Tuhan sendiri, yang bersabda dan berbicara kepada kita. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.